Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batinari, ini saya menerawang Haiko dan Ranga Azov. Kini Azov dipasangkan dengan lawan main yang lain, yaitu cara Samanta sebagai Rani di BSI. Nah, bagaimana perasaan Haiko? Melihat Azov yang dipasangkan dengan wanita lain selain dirinya. Kalian penasaran? Mari kita lihat. I can see you from the night, you can hear me in your mind. Nah, mari kita lihat bagaimana perasaan Haiko Banderfaken melihat. Ranga Azov yang kini dipasangkan dengan Sarah Samanta sebagai Rani di BSI. Nah, di gadang-gadang, Rani bakal gantikan sosok Lia di Hati Fajar. Nah, mari kita lihat bagaimana perasaan Haiko Banderfaken. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Ten of Swords. Kita lihat di sini ada seseorang yang tertusuk oleh 10 buah pedang. Dan di atasnya ada awan hitam. Saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat di sini, jika ada adegan mesra antara Fajar dan Rani, ya, hati wanita mana yang tak merasa tersakiti? Ketika melihat orang yang disayangi beradegan mesra dengan wanita lain. Kita buka lagi, kartu kedua yang keluar adalah Four of Wands. Kita lihat di sini ada pria dan wanita yang mengangkat bunga. Di depannya ada empat buah tongkat seperti pintu selamat datang. Saya melihat dengan mata batin saya. Nah, tapi saya lihat di sini Haiko juga menyadari. Oke, meskipun ada kecemburuan. Melihat Azov beradegan mesra dengan wanita lain. Tapi, Haiko tahu Azov itu kerja. Nah, kita buka lagi. Kartu ketiga yang keluar adalah Six of Pentacles. Kita lihat di sini ada pria yang memberikan koin ke orang lain dan memegang satu buah timbangan. Di atasnya ada enam buah koin. Saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat di sini hubungan Haiko dan Rangga Azov masih baik-baik saja. Mereka masih selalu bertukar perhatian. Dan, untuk Azov beradegan ya dengan Rani ini sudah dipertimbangkannya. Oke. Nah, mari kita lihat lagi tiga kartu yang berikutnya. Hingga banyak para fans yang kurang suka dengan adegan Azov bersama Rani. Oke, mari kita lihat. Lebih jauh lagi. Kartu keempat yang keluar adalah Knight of Pentacles. Kita lihat di sini ada seorang kesatria. Memegang satu buah koin dan naik kuda hitam. Saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat di sini Azov memang profesional dalam pekerjaannya. Dan, peran ini juga bukan Azov yang menentukan. Ada sutradara di balik ini semua. Kita buka lagi. Kartu kelima yang keluar adalah Temperance. Kita lihat di sini ada Malaikat yang menuangkan air dari satu cups ke cups lainnya. Dan, Malaikat ini bersayap. Saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat di sini Azov dan Heiko masih saling menyayangi. Oke. Masih saling percaya dan saling meyakini. Bahwa hubungan ini akan indah pada waktunya. Kita buka lagi kartu ke-6 yang keluar adalah Knight of Pentacles. Kita lihat di sini. Ada orang yang ramai dan ada 10 buah koin. Saya melihat dengan mata batin saya. Azov dan Heiko ini masih banyak para fansnya. Para fans Heiko ini masih terus bertumbuh dan terus mendoakan. Agar Azov dan Heiko bisa bersama lagi. Nah, oke. Buat kawan-kawan ya terus berdoa. Karena ya apa yang kawan-kawan doakan akan menjadi nyata. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah. Azov ini dipasangkan dengan Rani setelah ya di BSI. Heiko. Oke. Engkang dari ya proyek tersebut. Mari kita lihat. Kartu ke-7 yang keluar adalah Queen of Pentacles. Kita lihat di sini. Ada seorang ratu memegang suatu buah koin. Ratu ini duduk di singkat sana. Saya melihat dengan mata batin saya. Nah. Heiko ya ingin memperbesar karirnya. Makanya Heiko hengkang dari BSI yang kita tahu. Heiko rilis. Lagu terbarunya. Dan ada ya. Photoshop-photoshop barangnya. Sebagai model. Dan kini Heiko. Ada proyek ya terbarunya. Kita buka lagi kartu ke-8 yang keluar adalah The Moon. Kita lihat di sini. Ada bulan yang tertunduk. Ada benteng. Kemudian ada hewan yang menjaga benteng. Dan ada lobster yang mau menuju benteng. Saya melihat dengan mata batin saya. Buat kawan-kawannya terus doakan. Ya. Agar Azov dan Heiko bisa bersama selamanya. Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah Ace of Wands. Kita lihat di sini. Ada tongkat yang keluar dari langit. Sayangnya dengan mata batin saya. Saya lihat di sini memang. Azov akan ya. Mengikuti jejak Heiko. Dan membersama Heiko dalam satu proyek lagi. Oke. Karena masih banyak para fans yang mengharapkan. Azov dan Heiko ini dalam satu frame. Bukan Azov bersama wanita lain selain Heiko. Dan Temperance. Tapi ya. Azov dan Heiko masih saling menyayangi. Dan ada hal baik ke depannya. Kenaik of Pentacle. Nah. Saya lihat di sini. Azov profesional dalam pekerjaan ini. Ya. Hubungan Heiko dan Rangga Azov masih penuh perhatian. Azov dan Heiko masih sering bertukar. Ya. Kabar. Dan Azov ya berada dengan Rani ini sudah dipertimbangkannya. Four of Wands. Oke. Azov dan Heiko punya rencana suci. Ya. Untuk bersama selamanya. Nah. Walaupun memang ya hati wanita mana yang tak cemburu. Ketika melihat pria yang disayanginya. Beradegan dengan wanita lain. Oke. Bukan hanya itu. Para fans juga. Sangat ya. Risau. Dengan ya. Azov berada dengan mesra dengan Rani. Atau ya. Sarah Samanta. Oke. Para fans inginkan. Azov. Ya. Satu frame lagi. Dengan Heiko. Penterpegan. Dan itu akan terjadi. Kauan-kauan boleh komen di kolom komentar ya. Doakan mereka. Ya. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal. Melihat dengan mata baju. Sampai ketemu lagi. Ingin rasanya aku berjalan. Di tenaga rasa hujan saat ini. Agar tak satupun mereka yang tahu. Aku meneteskan air mata ini.